New Black Cat Selamat mendengarkan Seorang gadis tampak berdiri dengan tubuh bergoncang keras menahan tangis Namun, sekuat apapun dia bertahan, air matanya tetap jatuh juga Di dalam genggaman tangannya tampak selembar kertas yang diberikan oleh lelaki setengah bayah kepadanya Dia yang masih berdiri dengan ditemani oleh lelaki setengah bayah itu Terus saja menangis, membuat lelaki itu kasihan juga melihatnya Tiara, kau harus dapat memahami maksud baik dari Joe ini Dia memang sengaja tidak menunggumu untuk berpamitan Keadaannya memang sangat mendesak sekali Jadi, dia hanya menitinggalkan surat ini kepadaku untuk diserahkan kepadamu Kata lelaki setengah bayah itu Apakah Joe akan datang lagi kemari, paman? Tanya gadis itu Gadis ini memang tahu bahwa tidak akan selamanya jauh berada di kampung Kuala Nipah ini Hal ini, karena kampung Kuala Nipah ini hanyalah tempat belajar bagi pemuda itu Namun, yang tidak dia duga adalah Perpisahan dengan pemuda itu terjadi begitu mendadak Bahkan, dia tidak sempat menatap kepergian orang yang dia kasihi itu Inilah yang menjadikan jalan terbesar dalam hatinya saat ini Baru saja beberapa hari yang lalu, Joe mengatakan bahwa dia memang akan pergi Namun tidak dalam waktu dekat ini Tapi kenyataannya, Joe pergi juga secara tiba-tiba Baman tidak tahu apakah Joe akan kembali lagi kemari Namun, saat ini ada pekerjaan yang berat menanti dirinya Kau juga tahu bahwa Joe ini tidak sama seperti diri kita Dia adalah anak yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang sulit dengan musuh yang kapan saja bisa mengintai Oleh karena rasa sayangnya kepada kalian Makanya dia tidak memberitahu kepergiannya dan hanya melalui surat ini saja Paman harap kau bisa memaklumi Kata lelaki setengah bayi itu berusaha memberikan pengertian kepada garis itu Saya mengerti Paman Tapi, hati ini sangat sulit menerima kenyataan Sampai saat ini, saya masih merasa bahwa dia masih berada di sini Menunggu ku di pinggir pantai sambil tersini Kata Tiara, tidak ada lagi yang bisa diucapkan oleh lelaki itu kepada gadis belia yang berada di hadapannya ini Sebagai seorang yang juga memiliki anak yang beranjak dewasa Dia tentu sangat dapat memahami perasaan gadis ini Namun, apa mau dikata Keputusan Joe sudah bulat dan memang tidak bisa diganggu-gugat Dia justru prihatin dengan Joe dan Tiara ini Karena setelah disibukkan dengan berbagai hal Kemungkinan terbesarnya adalah Joe tidak memiliki waktu lagi untuk berhubungan dengan seorang gadis Tiara, Paman tidak bisa memberikan jalan untuk dirimu Sebaiknya, lanjutkan hidupmu seperti biasa Seiring dengan berjalannya waktu Kau akan mulai terbiasa tanpa kehadiran Joe Jaga dirimu baik-baik Kata lelaki itu Sebelum dia pergi, dia masih sempat memegang kepala gadis itu lalu mengusatnya Maman pergi dulu Kata lelaki itu lalu melangkah ke arah mobilnya Kemudian tancap gas menuju kota Kemuning Kota Kemuning Malam sudah meninggalkan senja ketika rombongan Tigor baru saja tiba di Mars Steel Hotel dari Kuala Nipah Setelah memakirkan mobilnya di area parkir depan hotel itu Tampak beberapa orang lelaki datang ke arah mobil itu Lalu membukakan pintu Kini, dari dalam Tampak Tigor keluar bersama dengan seorang pemuda yang mengenakan jaket hoodie Yang berusaha menyembunyikan wajahnya Lalu segera bergegas memasuki lobi hotel dan sama sekali Tidak menghiraukan beberapa lelaki yang membungkuk ketika dilalui oleh pemuda itu Melihat pemuda itu langsung memasuki hotel Tigor pun segera menyusul dan mesejajarkan langkah dengan pemuda itu Ketua, apakah Anda malam ini memang ingin menginap di hotel ini? Tanya Tigor setelah berhasil mesejajarkan langkah dengan pemuda itu Benar paman, aku memang akan menginap di hotel ini Tolong jangan menumpuk pengawal di sini Ini akan memancing perhatian orang lain Bertindak wajar saja Aku juga tidak butuh pengawal Karena aku sudah terbiasa bebas tanpa kawalan dari siapapun Kata pemuda itu Ketua, apakah tidak sebaiknya jika Anda tinggal di rumahku saja? Tanya Tigor Terima kasih paman Tapi aku tidak bisa melakukan itu Ingat, bahwa kita adalah misi kali ini Aku tidak ingin wajahku dikenali oleh orang-orang Aku ingin memakai masker saja ketika berurusan dengan bawahan Dan itu harus melekat menjadi identitasku Hmm Kalau begitu, itu bukan hal yang sulit Karena dulunya, saya juga seperti Anda Bergerak dengan menggunakan topeng Kata Tigor sambil tersenyum Wah, benarkah paman? Tanya pemuda itu Tigor hanya mengangguk lalu berkata Anda tunggu di sini ketua Saya akan kembali ke mobil Ada sesuatu yang akan saya berikan Tidak tahu apakah Anda menyukainya atau tidak Kata Tigor Setelah mendapat anggukan dari pemuda itu Tigor pun segera menuju ke mobilnya Lalu mengambil sebuah bungkusan dari bagasi mobil tersebut Kemudian buru-buru kembali memasuki hotel Dengan bungkusan yang berada di tangannya Ini ketua Coba Anda pilih Di sini ada masker dan topeng Tapi menurut saya Anda lebih cocok dengan masker saja Dipadu dengan jaket hoodie ini Kata Tigor Pemuda itu menerima bungkusan tersebut Membuka Lalu mengeluarkan isinya Kini dia melihat sebuah topeng kucing berwarna hitam Kemudian sebuah lagi masker bergambar kucing Juga berwarna hitam Hmm Aku suka yang ini paman Kata pemuda itu sembari mengembalikan topeng itu kepada Tigor Baiklah ketua Jika Anda suka memakai masker ini Saya akan menyuruh bawahan untuk memproduksi masker ini dalam jumlah yang banyak Untuk Anda gunakan Agar bisa sering-sering ditukar Kata Tigor dengan gembira Pemuda itu juga tersenyum Lalu segera mengenakan masker tersebut Lalu pemuda kembali memakai hoodie-nya Sehingga kini lebih dari seluruh wajah pemuda itu tertutup Dan tidak mudah untuk dikenali Apakah ada yang kurang, paman? Tanya pemuda itu Tigor berpikir sederhana sambil memandang ke atas dan ke bawah Lalu berkata Coba Anda keluarkan kalung Anda ketua Kata Tigor Pemuda itu menuruti permintaan Tigor Lalu mengeluarkan kalung dengan rencana giyok naga dan kepala harimau miliknya Hahaha Akhirnya Inilah The New Black Cat Kata Tigor tertawa dengan bangga sekali Sering-seringlah berpenampilan seperti ini ketua Ketika saya melihat Anda saat ini Saya merasa menemukan diri saya sekitar 20 tahun yang lalu Kata Tigor Sekilas ada bersamaan antara Tigor di masa muda dulu dengan pemuda ini Yaitu serba hitam dari atas sampai ke bawah Dan juga ada embel-embel kucingnya Ketua Anda silahkan istirahat Saya masih banyak urusan Jika Anda perlu sesuatu Ameng bisa mengurus semuanya untuk Anda Mungkin malam ini juga dia akan tiba Selamat beristirahat Ketua Kata Tigor Terima kasih paman Jawab pemuda itu lalu mereka pun berpisah Dengan pemuda itu segera menggesekkan kartunya untuk membuka pintu Sedangkan Tigor berjalan keluar dari hotel itu Halo para pendengar Terima kasih telah menonton